Halo Sucher, kali ini gue akan membahas sebuah film yang sangat creepy dan film ini sangat cocok buat kalian yang memiliki adrenalin tinggi serta tidak takut darah. Nah, bagi kalian yang memiliki jiwa-jiwa psikopat, mungkin film ini sangat cocok sekali buat ditonton. Film The Furious menceritakan sebuah permainan yang dimana ada beberapa manusia bertopeng aneh seperti binatang yang memburu para wanita-wanita yang sangat cantik untuk dimunuh. Jika kalian sudah penasaran, mari masuk ke dalam alur cerita. Sebelum menonton, alangkah baiknya kalian gunakan headset. And boom! Film dibuka pada sebuah hutan dengan corak kayu berwarna putih lusuh, terlihat seorang wanita berpakaian hijau tua sedang dikejar manusia bertopeng. Namun, terjadi pertarungan antara sesama manusia bertopeng, pemenang pertarungan tersebut membawa gadis berbaju hijau. Film pun dimulai. Di sebuah lorong jembatan, kita diperkenalkan dengan dua orang wanita bernama Kayla dan juga Maddy. Ternyata, mereka berdua sedang mencoret sebuah tembok dinding jembatan. Terjadi sebuah perdebatan antara Kayla dan juga Middy, karena Kayla terus ingin ikut dengan Middy untuk menjaganya. Diketahui jika Middy telah menjaga Kayla sejak umur empat tahun. Sementara, Middy tidak menyangkupi hal itu karena mereka berdua sudah sama-sama dewasa. Yang ternyata, Kayla menderita sebuah penyakit epilepsi. Mereka pun mulai berpisah, tidak lama terdengar suara Middy diculik, disusul Kayla juga diculik dan dibawa pada sebuah ruangan operasi. Pagi harinya, Kayla bangun. Dirinya dikejutkan oleh sebuah lampu warna merah dengan suara yang sangat menyakitkan. Tidak disangka, Kayla telah berada pada sebuah kotak tepat di tengah hutan. Setelah keluar, Kayla memanggil-manggil Middy namun tidak mendapatkan jawaban. Tiba-tiba muncul dua orang wanita bernama Sina dan juga Alice. Mereka mengatakan jangan berteriak karena akan membangunkan para pemburu. Kembali, Kayla mengalami epilepsi namun dirinya malah tertukar pandang dengan salah satu pemburu wanita. Saat terbangun, ternyata Alice masih menunggu dirinya. Alice mengajak Kayla untuk pergi dari tempat tersebut. Mereka mulai berjalan dan bercerita atas kekainan yang sedang dialami. Alice berusaha menjelaskan jika mereka dilepas untuk diburu oleh manusia bertopeng. Mereka kembali menemukan sebuah kotak dengan tulisan Beast Six. Tidak disangka, muncul pria bertopeng. Alice dan Kayla berusaha sembunyi di balik kotak hitam. Ternyata pria bertopeng tersebut menghampiri mereka. Alice melempar sebuah kayu untuk mengalihkan perhatian. Tidak disangka kembali tubuh Kayla menerita epilepsi. Alice berusaha kabur namun dirinya diketahui oleh manusia bertopeng. Sumpah cok bodi Alice anjing, keren parah. Namun, Alice harus tertangkap dan langsung dibunuh menggunakan kapak. Setelah cukup lama pingsan, Kayla pun bangun untuk menjauh dari kotak tersebut. Tidak disangka, dirinya menemukan tubuh Alice yang sudah tidak bernyawa. Kayla harus berlari untuk keluar dari hutan tersebut. Sampailah dirinya pada sebuah tanah lapang saat dirinya ingin keluar dari perbatasan yang telah dibuat, Kayla merasakan sakit luar biasa karena terkena suara dari alat yang terpasang berjejer pada lapangan perbatasan. Karena tidak kuat, Kayla pun mundur kembali ke belakang. Tiba-tiba ada seorang wanita bernama Sally yang sedang dikejar oleh pria bertopeng. Pria tersebut melemparkan kapak mengenai belakang tubuh dari Sally anjing. Yang anehnya, pria bertopeng malah sehai dengan Kayla. Saat ingin membunuh Sally, tiba-tiba pria bertopeng lain pun datang dan mulai bertarung. Kayla berusaha menyelamatkan Sally yang telah mengalami luka parah. Sementara itu, pria bertopeng terus bertarung. Sampai pada akhirnya salah satu dari mereka harus kalah. Kayla menyembunyikan Sally pada sebuah pohon dan ditutupi beberapa ranting berdaun kering. Pria bertopeng atau disebut Beast menyusul ke dalam hutan untuk mencari Sally. Dan juga Kayla. Ia berhasil menemukan Sally yang disembunyikan Kayla dan, ya, betul sekali membunuhnya. Di sisi lain, tiba-tiba Kayla dikejutkan Beast bertopeng babi yang mencoba menyerang Kayla. Tiba-tiba, kepala Beast tersebut meledak dengan sendirinya. Sumpah anjing gue ngerekap ini film bikin mual cok. Perlahan-lahan, Kayla terus menyusuri hutan tersebut. Sampailah Kayla pada beberapa rumah yang berada di tengah hutan. Kayla melihat ada sebuah peta dan membacanya. Lalu, dirinya mencoba masuk pada salah satu rumah. Tanpa sengaja, Kayla menebas leher salah satu perempuan yang ingin menghampirinya. Sena dan wanita bernama Rose datang dan melihat Kayla telah membunuh salah satu dari mereka. Namun, Kayla meyakinkan jika itu sebuah kejadian yang tidak disengaja. Dan kembali Kayla mengalami epilepsi. Nah, kali ini dirinya melihat dari sudut pandang Beast yang menyembunyikan Midi di sebuah tempat. Setelah Kayla bangun, nampak Rose sangat ketakutan. Karena Rose ini adalah perempuan yang sangat lugu serta sangat penakut. Kayla meyakinkan Rose bahwa dirinya tidak jahat dan akan berteman dengan Rose. Kayla mulai mencongkel mata dari teman yang baru dirinya bunuh. Terungkaplah jika masing-masing mata dari mereka telah dipasangkan sebuah implan. Sehingga mereka dapat ditonton dan dikontrol oleh seseorang dari jarak yang jauh. Kayla mulai berbicara kepada orang yang mengendalikan mereka dalam permainan ini. Tidak lama, datanglah Sena mengatakan jika ada pemburu yang berada pada tempat tersebut. Lalu Kayla menjelaskan jika saat ini mereka diburu dan masing-masing dari mereka dipasangkan implan ke bagian mata. Dan pembatas membuat mereka tidak bisa keluar karena radiasi suara yang dikeluarkan membuat kepala mereka sakit. Ternyata salah satu Beats mendekat memaksa mereka untuk bersembunyi. Namun Rose harus tertangkap tidak tinggal diam, Sena dan Kayla mulai mengeroyok Beats tersebut dan berhasil memukul mundur. Beuh, udah kayak komentator bola anjing. Kayla menjelaskan ternyata mereka dijaga oleh Beats masing-masing. Oke, gue jelaskan sedikit biar kalian tidak kebingungan. Contohnya gini, Kayla memiliki satu Beats. Nah, Beats milik Kayla bertugas menjaganya. Dan Beats Kayla memburu wanita lain seperti Rose, Sena, dan lain-lain. Serta Kayla tidak boleh terbunuh jika Kayla sampai terbunuh maka Beats mereka akan meninggal itu terbukti desain manusia bertopeng kepala babi. Tapi mereka boleh membunuh Beats mereka masing-masing dengan resiko mereka tidak memiliki penjaga lagi di hutan tersebut. Dalam game ini, permainan berakhir jika hanya tertinggal satu orang saja. Lanjut. Mendengar penjelasan tersebut, Sena berpikiran jika Kayla akan membunuh dirinya untuk memenangkan game ini. Kayla meminta Sena untuk membantu mencari Midi namun Sena tidak mau. Kayla dan Rose pun lari dari rumah tersebut karena Sena ingin membunuh mereka. Kayla membawa Rose untuk bersembunyi di salah satu rumah. Di dalam rumah, Kayla menjelaskan jalan yang akan mereka lalui untuk menyelamatkan Midi. Kayla membuat sebuah lubang untuk mereka keluar dari rumah tersebut lalu Rose menyusul Kayla untuk keluar. Tidak disangka, kaki Rose malah tersangkut pada sebuah besi. Beats datang dan menarik kaki Rose. Di sisi lain ada Beats yang datang menghampiri Kayla. Rose memotong jari Beats tersebut dan Beats memasukkan darah ke mulutnya Kayla. Sumpah gue udah agak kuat ngerekap semuanya. Dan Kayla berhasil membunuh Beats tersebut menggunakan sebuah bor. Di sisi lain, Sena berlari menuju peta untuk mengetahui lokasi dari Midi dan ingin membunuhnya. Terjadilah perdebatan antara Kayla dan juga Sena. Di sisi lain, Rose diculik salah satu Beats untuk dibunuh. Tiba-tiba, Beats dari Kayla datang dan... Bam! Kapal tertancap di kepala Sena membuat Beats milik Sena yang ingin membunuh Rose juga meninggal. Namun tidak disangka, Kayla malah membunuh Beats-nya sendiri agar Beats-nya tidak membunuh Rose. Kayla dan Rose mulai mencari keberadaan dari Midi. Tidak lama, sampailah mereka pada sebuah tambang yang telah lama tidak digunakan. Kayla membuka sebuah tempat yang dimana tempat tersebut Midi disembunyikan oleh salah satu Beats-nya. Tiba-tiba, datanglah seorang Beats dengan topeng burung hantu yang ingin menyerang mereka. Tidak disangka, penyakit epilepsi Kayla kembali kambuh. Karena sudah sangat terdesak, Rose mengglis leher Midi yang membuat kepala Beats dari Midi pecah seketika. Setelah beberapa jam pingsan, akhirnya Kayla sadar. Betapa terkejutnya Kayla melihat sahabat sejatinya dibunuh oleh Rose dengan cara yang sangat sadis. Kayla pun sangat marah kepada Rose padahal Rose hanya ingin menyelamatkan Kayla dari Beats milik Midi yang ingin membunuh mereka berdua. Melihat Kayla yang terus marah kepada dirinya, Rose pun pergi dan meninggalkan Kayla. Hari sudah mulai gelap, dengan rasa hampa Kayla perlahan-lahan mulai berjalan. Sampailah dirinya pada sebuah lapangan dimana pembatas berada. Dirinya mulai mencongkel mata yang telah dipasangkan implant dan meninggalkan tempat tersebut. Di sisi lain, seorang pria tengah menonton ulang game dan pria ini adalah salah satu anggota dari game tersebut. Tiba-tiba datanglah Kayla menggunakan kacamata hitam membawa sentruman listrik. Kayla meminta nama-nama penyelenggara dalam game tersebut. Ia pun memberikan beberapa nama yang ikut ambil bagian dalam game. Dan Kayla menjadikan Midi sebagai teman khayalan karena Midi sebenarnya telah meninggal. Setelah Kayla mendapatkan nama-nama anggota penyelenggara game, dirinya langsung mengeksekusi pria tersebut. Tamat. Sumpah, ini ending puas banget lah. Karena Kayla masih hidup dan selamat. Di sisi lain, dia juga telah mengantungi nama-nama yang menjadi penyelenggara game yang sangat tidak manusiawi. Jujur jika kalian menonton original film The Furious, gue rasa akan banyak dari kalian akan merasa mual karena sangat realistis pada setiap adegan kekerasan. Dan doain aja, video gue kali ini gak kena dolar kuning karena sangat susah melakukan penyensoran. Terlihat jika darah ada di mana-mana. Ya, gak mungkin juga gue hitam putihkan dari awal sampai akhir film. Mudah-mudahan kalian bisa paham lah kenapa gue hitam putihkan setiap adegan berdarah. Jadi gimana film ini menurut kalian? Apakah kalian puas untuk alur filmnya? Terima kasih buat kalian yang sudah menonton sampai habis. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Segenap tim reduksi yang bertugas. Gue Pamai undur diri. See you in the next video. Bye!